bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ama ba'd pemirsa Rasyah TV anda rahmati Allah dimanapun anda berada puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpa nikmat karunia taufik dan juga hidayah kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di stasiun televisi kesayangan kita bersama Rasyah TV saluran dakwah keluarga islami dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercual untuk usaha sana kita makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam dan semoga salawat itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau sahabat-sahabat beliau keluarga keluarga beliau dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat pemirsa Rasyah TV anda rahmati Allah dimanapun anda berada seperti biasa setiap pekannya Rasyah TV mempersembahkan kajian online live streaming serial kajian parenting bijak mendidik anak dengan judul mendidik anak dan saat ini kita sudah masuk di judul mendidik anak usia 2 sampai dengan 7 tahun atau gulam dengan subjudul pada pertemuan kita pagi kali ini adalah banyak bertanya dan Insya Allah ta'ala materi akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafiz Allah ta'ala yang disiarkan langsung dari kediaman beliau di Depok Jawa Barat dan perlu kami informasikan kepada anda semua pemirsa Rasyah TV yang dirahmati Allah bahwasanya Insya Allah ta'ala kajian akan dibagi menjadi dua sesi sesi pertama nanti Ustadz akan menyampaikan seputar materi kita yaitu banyak bertanya-nya di mendidik anak usia 2 sampai 7 tahun atau gulam dan sesi kedua nanti kita akan buka sesi tanya-jawab mengenai materi sudah disampaikan oleh Ustadz ataupun pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin ditanyakan pada Ustadz dan anda semua bisa menelpon begitu anda yang menonton di layar televisi ataupun lewat platform digital lainnya begitu Facebook Instagram ataupun YouTube silahkan dan untuk bisa menelpon di nomor 0822 88 88 6630 kami ulangi di 0822 88 88 6630 namun bagi anda yang sedang menyaksikan ini lewat YouTube Instagram ataupun Facebook jika anda tidak berkingan untuk bertanya langsung lewat telepon bisa juga untuk mengirimkan pertanyaan anda di kolom komentar baik pemirsa Rasyah TV yang rahmati Allah gimana pun anda berada sebelum kita mulai kami minta anda semua untuk meluluskan ya bahwasannya kita hadir berkumpul pada pagi kali ini di Rasyah TV salam da'wah keluarga islami untuk menuntut ilmu ikhlaskan Allah ta'ala dan insya Allah nanti setelah kita selesai menuntut ilmu ini kita akan mempraktekan atau mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah ta'ala dan tidak berpanjang lebar lagi langsung saja kita akan masuk kajian kemudian kita pada pagi kali ini dengan judul mendidik anak usia 2-7 tahun gulam dengan subjudul banyak bertanya kepada al-Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah ta'ala falyata faddol maskur Ustadz Sekarang Bang Jiam Bismillah innalhamdulillah na'hamaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min saji'ati a'malina bayahlihillah fa huwal muhtad wa ma yudlid falan wa tajidalah waliya murshida asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulu la nabiya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamu Allah wa khairal hadihadu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuhaa wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin binar amma ba'du ikhwatal kiram ya para pemirsa Pasyad TV dimanapun untuk berada dan juga para ikhwah yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini baik di Facebook, Youtube ataupun di Instagram Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dimana di pagi hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah SWT untuk dapat bersuah dan berkumpul kembali ya kita masih membahas langkah-langkah ataupun juga bagaimana kiat-kiat menjadi orang tua yang bijak yang hakim, yang hikmah di dalam mendidik anak-anak usia hulam usia 2-7 tahun ya dan di kesempatan ini sebagaimana di flyer yang sudah disebarkan kita akan berbicara tentang karakter atau sifat anak yang kafratul as'ilah banyak tanya kalau di pertemuan yang paling awal kita membahas kafratul haroka banyak bergerak ternyata anak-anak juga banyak berbicara selain diantara sifatnya itu inat itu suka ngeyelan, suka membanta kemudian juga mereka juga belum memiliki kemampuan tamis itu juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu nah di kesempatan ini kita akan berbicara nih tentang sifat anak yang banyak bertanya nah ini kadang-kadang orang tua yang gak sabar dan yang gak begitu ngerti tentang perkembangan anak ketika anak itu banyak bertanya dianggap ini anak merepotkan sekali atau ini anak dianggap apa ya istilahnya kayak lancang atau sampai diberikan label kepo atau yang semisalnya nah ini adalah berangkat dari ketidaktahuan dan ketidakfahaman orang tua berkenaan dengan perkembangan-perkembangan anak apalagi di fase usia tufulah atau gulam 2-7 tahun padahal kita tahu ya seiring dengan bertambah usianya anak maka akan bertambah pula nih kemampuan belajarnya anak dan kemampuan belajar itu biasanya diikuti dengan curiosity rasa ingin tahu mereka sedang mengeksplore mereka sedang menjelajah menjelajah alam ciptaan Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan kepada mereka yaitu instrumen dan potensi alat, equipment, tools yang sudah ada di dalam diri mereka ya nah sehingga ketika mereka mengeksplore atau menjelajah mereka sedang sedang berusaha untuk mengenali pula ini kemampuan mereka mereka sedang mencoba ya kemampuan yang ada atau yang mereka miliki karenanya anak ketika melakukan eksplore atau penjelajahan itu suatu hal yang sangat baik sekali suatu hal yang sangat bagus nah dan kita tahu perkembangan kognisi anak penalaran anak logika anak juga berkembang bertahap tidak tiba-tiba langsung menjadi optimal tidak itu semuanya berkembang bertahap secara sedikit demi sedikit ya semuanya berkembang secara perlahan-lahan dan kalau kita perhatikan ya misalnya contoh ini ketika Al-Hafidh Ibn Qasih rahimahullah ta'ala manakala beliau menerangkan tentang apa namanya tentang tahapan-tahapan ya eh maksud saya tentang tafsir dari surat An-Nahl ayat 78 ya tentang tahapan perkembangan perkembangan apa perkembangan indera pada pada anak ya perkembangan instrumen pada anak-anak manusia ya ini ketika Allah berfirman ya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari rahim rahim kalian dalam keadaan kalian gak punya ilmu sama sekali tapi kemudian Allah berikan kepada kalian pendengaran penglihatan dan pemahaman agar kalian bersyukur ya juga yang sama ya disebutkan secara berurutan juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 78 Allah mengatakan wa huwa alladhi ansha'allakum sam'a wal wal basara wal fu'ad ya khalilam matashkurun dialah Allah yang 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 mengadakan atau memberikan kepada kalian pendengaran penglihatan dan pemahaman tapi alangkah sedikitnya kalian yang mau bersyukur ya nah juga di dalam ayat-ayat yang lain ya itu juga juga cukup banyak kalau gak salah ada sekitar 4-5 ayat ya yang Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan hal ini ya diantaranya surat Al-Mulk ya Al-Mulk itu juga mengatakan ya kul waladhi ansha'akum waj'ala lakum sam'a wal sara wal af'ida khalilam matashkurun ya katakanlah wahi Muhammad ya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bagi kalian itu ya yang yang menghidupkan kalian dan dan memberikan bagi kalian itu pendengaran penglihatan dan pemahaman tapi alangkah sedikitnya kalian yang mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah berikan disitu indera ya yang disebutkan Allah senantiasa berurutan apa as-sam'u pendengaran wal-basaru atau al-absor penglihatan dan al-fu'at atau al-af'idah yaitu indera pemahaman nah al-hafidh al-hafidh ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ketika beliau menafsirkan diantaranya surat an-nahal ayat 78 ini ya beliau mengatakan ya apa namanya kemudian kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang karunianya nikmatnya pemberiannya kepada hamba-hambanya itu tentang ya keluarnya mereka atau dilahirkannya mereka dari rahim ibu-ibu mereka tapi dalam keadaan tidak punya ilmu sedikitpun tidak punya pengetahuan satupun artinya dalam keadaan jahil dalam keadaan bodoh itu manusia asalnya ya manusia itu asalnya adalah kondisinya bodoh jahil tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka Allah berikan kepada kita instrumen untuk bisa mendapatkan ilmu apa itu pendengaran penglihatan dan pemahaman ya makanya kata Al-Hafid Ibn Qasih rahimahullah ta'ala setelah beliau mengatakan ya Allah berikan kepada mereka anak-anak manusia ini itu pendengaran yang dengan pendengaran ini ya mereka bisa memahami suara-suara artinya mereka bisa mendengarkan suara-suara ya jadi mereka bisa respon dengan suara dan belajar untuk memahami suara tersebut ya dan juga dengan penglihatan yang mana dengan penglihatan ini manusia itu dapat mengindraknya secara visual artinya bisa ya mengetahui dan mempelajari sesuatu secara visual dan sesuatu yang visual ini adalah sesuatu yang lebih konkret daripada sesuatu yang didengar kalau kita perhatikan ya sesuatu yang sekedar didengar dengan yang dilihat itu yang dilihat itu lebih konkret ya lebih lebih apa namanya lebih lebih nyata daripada hanya sekedar sesuatu yang didengar ya ya tapi sebenarnya sesuatu yang didengar itu juga suatu hal yang konkret ya dalam artian ya ketika dia bisa membedakan suara suara ibunya suara bapaknya dan suara orang lain juga termasuk dia bisa membedakan suara hewan ya kemudian dia bisa mendengarkan suara-suara lainnya ya suara angin derit pintu dan yang lainnya ya itu juga suatu hal yang konkret nah tapi dalam dalam artian penjelasan tentang sesuatu benda yang disampaikan dengan dengan pendengaran dengan dengan verbal nah ini ya biasanya akan lebih mudah dipahami oleh anak-anak ketika itu dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat secara visual ya kayak misalnya contoh ya kita baca buku ini ya memang ketika kita baca buku ya kemudian di dalam buku itu dideskripsikan tentang sesuatu nah ini biasanya ya ketika dilakukan pendeskripsian ya itu kita biasanya akan berusaha untuk membayangkan sesuatu yang dideskripsikan itu ya nah jadi proses kita membayangkan sesuatu yang dideskripsikan itu itu kadang-kadang satu orang dengan orang lainnya itu beda ya nah tapi ketika itu diwujudkan dalam bentuk gambar dalam bentuk ilustrasi nah itu itu tanpa perlu dijelaskan secara detail ya nah itu biasanya manusia akan sudah langsung ngerti gitu loh manusia akan sudah langsung tahu karena itu sesuatu hal yang konkret meskipun kemampuan manusia di dalam mendeskripsikan benda ini ya itu pun juga akan berbeda-beda artinya misalnya ya ada ada gambar gelas kemudian anak disuruh melihat gelas ini setelah itu dia disuruh mendeskripsikan gelas ini disuruh menjelaskan kepada temannya maka kemampuan mereka untuk menjelaskan ya itu juga akan berbeda-beda ya jadi indra penglihatan ini kata Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala ya itu mereka yuhissunal mar'iyat mereka bisa merasakan sesuatu secara visual ya kemudian kata beliau yaitu afidah kata Al-Hafidh Ibn Kathir diantara makna yang beliau sampaikan disini adalah akal ya dan beliau terangkan akal ini markazuha al-falbu al-sahi ya ini pusatnya hati menurut pendapat yang lebih kuat jadi jadi apa namanya senternya hati ya wakila ad-dimag dan ada yang berpendapat otak artinya akal itu ada di otak bukan di bukan di hati ya nah jadi ini memang ada khilafir tapi Al-Hafidh Ibn Kathir menguatkan markazuha al-falbu al-sahi ya senternya atau pusatnya ada di hati dan hati sendiri juga diterangkan ya diantaranya oleh Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala itu memiliki dua makna makna hissiya dan makna makna wiyah ya makna hissiya makna yang yang apa namanya yang fisik ya makna secara materi atau fisik sesuatu yang bisa diindrak yaitu jantung artinya dikatakan kolbu maka maknanya jantung yang mana jantung ini ya disebutkan itu merupakan pusat dari dari kehidupan ya apabila jantung berhenti maka akan mati semua kehidupan makhluk tersebut ya atau manusia ya atau makna yang kedua adalah makna kolbu secara maknawi nah ini adalah tempatnya akal ini adalah tempat bersemayamnya iman tauhid ya dan amal-amal hati yang lainnya itu bersemayamnya di di kolbu dalam makna maknawi ini dan tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah sebagaimana kita tahu kita meyakini kita punya akal tapi kita gak tahu nih bagaimana ya hakikat daripada akal itu sendiri tapi kita yakin akal itu ada ya karena ini kemampuan yang sudah Allah berikan ya apa namanya ini adalah kemampuan yang sudah Allah berikan ya kepada manusia mereka bisa menetapkan sesuatu ya sesuatu itu ada wujud dengan indikasi-indikasinya ya dengan adanya korina-korinahnya tanpa perlu mengetahui hakikatnya sebagaimana kita menetapkan ya akan keberadaan Allah Rabb kita itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan penelitian karena secara fitrah manusia itu ya sudah memiliki ketergantungan terhadap penciptanya karena itu sudah ada secara fitrah bahkan secara logika akal sehat dan secara naluri ya itu juga juga sudah ada ya naluri kita untuk mengakui adanya Tuhan dan akal atau logika kita secara mendasar sudah sudah menyatakan bahwa tidak mungkin keberadaan kita itu ada dengan sendirinya kita ada ini merupakan bukti bahwasannya kita sesuatu yang diadakan sesuatu yang diciptakan berarti kalau sesuatu diadakan dan diciptakan berarti ada penciptanya ya nah ini adalah suatu hal yang sudah tidak perlu lagi dibuktikan ya secara apa namanya pengalaman ataupun experience ataupun observasi ya meskipun ya memang kita diperintah untuk melakukan observasi dengan penglihatan kita dan juga kita diperintah untuk melakukan apa namanya namanya pengamatan ya karena apa dengan melakukan ini semua akan semakin mengokohkan dan menguatkan menguatkan kemampuan dan ilmu kita ya yang mana dengan akal ini manusia itu bisa memilah-milah melakukan temis berhadap segala sesuatu mana bahaya mana bermanfaat ya nah ini menunjukkan bahwa ya kemampuan untuk memahami bernalar itu disebutkan terakhir kali disini makanya beliau mengatakan nah semua kekuatan dan potensi dan indera-indera ini adalah diperoleh oleh manusia secara apa namanya bertahap ya step by step kolilan-kolilan sedikit demi sedikit jadi tidak langsung artinya memang secara secara perlahan-lahannya secara bertahap berkembangnya ya makanya dikatakan ya makanya ketika semakin gede semakin besar manusia maka semakin bertambah pula ini kemampuan pendengarannya penglihatannya dan akalnya sampai dia mencapai kedewasaannya maka itu udah mencapai tingkat optimalnya ya nah baru kemudian Alhamdulillah menerangkan tujuannya apa tujuannya ini semua Allah berikan tidak lain yang tidak bukan adalah dan ini semua ya diberikan kepada manusia tidak lain tidak bukan untuk mengokohkan mereka di dalam beribadah jadi ternyata ya kembali kepada ibadah tujuan kita diciptakan Allah berikan ini semua untuk mengokohkan kita agar kita semakin mantep di dalam beribadah karena kita bisa beribadah di atas ilmu karena dengan indera-indera inilah kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang asalnya tadi kita jahil kemudian Allah berikan kita gunakan kita belajar akhirnya kita memperoleh ilmu dan ini semua adalah untuk mensupport mendukung ya yaitu dari apa namanya indera-indera ini tadi ya dan juga potensi ini untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala untuk lebih taat kepada Allah wa azza wa jalla nah ini adalah ya pa'idah ya yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullah yang bisa kita kita petik pelajarannya bahwa Allah berikan kepada kita indera untuk belajar dan kita diwajibkan untuk mempergunakan indera tersebut makanya di dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan larangan kepada kita untuk mengikuti sesuatu yang kita gak punya ilmunya makanya Allah mengatakan janganlah kalian itu mengikuti sesuatu yang kalian gak punya pengetahuan tentangnya kalian gak punya ilmu tentangnya jadi kita gak boleh mengikuti sesuatu yang kita gak punya ilmunya harus cari dulu ilmunya baru kita ikuti ya kenapa karena sesungguhnya nanti pendengaran penglihatan dan pemahaman semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya makanya kita gak boleh mengikuti sesuatu tanpa ada ilmunya apalagi itu keimanan ya membangun iman gak boleh dengan taklit dengan ikut-ikutan gak boleh ya kita membangun keimanan itu dengan dengan khayalan dengan takhayul akhirnya menjadi khurafat yang yang dipercaya ya tapi membangun keimanan itu dengan mengikuti dalil mengikuti hujah mengikuti keterangan yang nyata yaitu tidak lain dan tidak bukan dari Al-Quran dan Sunnah itulah keimanan keimanan itu mengikuti dalil ya mengikuti dalil kemudian baru ya apa namanya tasdifuhu ya filqalbi ya baru kemudian dibenarkan dengan hatinya dan dengan pembenaran yang pasti baru kemudian setelah itu dari hati baru harus direfleksikan apa harus ditalafutkan atau diucokkan dengan disan dan kemudian harus ditunjukkan dengan amal perbuatan nah jadi kalau kita perhatikan disini ya bahwa konsepsi membangun iman itu harus dengan ilmu nah oleh karenanya ketika seringkali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kunci-kunci keselamatan itu dua hal iman dan amal soleh iman dan amal soleh maka iman disini ya tentunya adalah iman yang benar taklit ikut-ikutan atau iman ngarang-ngarang atau iman imajinasi fantasi jadi tidak seperti itu ya ya lalu kemudian jamah sekalian mulikan Allah subhanahu wa ta'ala ya diantara proses manusia untuk bisa belajar untuk bisa mengetahui sesuatu adalah dengan cara mereka selain eksplor selain menjelajah mempergunakan anggota-anggota tubuhnya tadi ini maka cara yang berikutnya adalah dengan bertanya jadi bertanya itu cara yang sangat efektif untuk memperoleh pengetahuan dan juga untuk mengajarkan pengetahuan karena Nabi SAW dan juga di Al-Quran itu seringkali juga mempergunakan pendekatan cara bertanya pertanyaan jadi bermanfaat di dalam pendidikan dan juga bermanfaat di dalam mendidik maksud saya bermanfaat di dalam belajar dan bermanfaat di dalam mengajar dengan cara bertanya bertanya jawab karena itu fase anak itu banyak bertanya itu adalah fase yang sangat bagus sekali dan normal bagi mereka ini menunjukkan bahwa perkembangan mereka secara kognisi itu bagus karena mereka sedang besar keingin tahuannya curiosity-nya itu semakin besar semakin tinggi dan ini suatu hal yang tidak sepatutnya orang tua itu menyikapi dengan cara yang tidak bijak gak suka ditanya-tanya oleh anaknya misalnya padahal ini adalah bagian dari perkembangan anak yang harus diketahui oleh orang tua dan harus difasilitasi mereka harus difasilitasi jamah sekalian yang dimuliakan Allah SWT di dalam Al-Quran Allah SWT juga memerintahkan kita apabila kita tidak tahu untuk bertanya bertanya kalian kepada ahlu zikir ahlu zikir maksudnya disini adalah ahlu ilmi karena makna zikir itu ketika datang itu bermakna ilmu jadi bisa bermakna ilmu dan juga bisa bermakna Al-Quran jadi sesuai dengan konteksnya disini para ulama menerangkan ahlu zikir disini adalah ilmu ini mengajarkan kepada kita bahwa sejatinya yang namanya aktivitas zikir itu tidak mesti harus dengan seperti mengucapkan subhanallah alhamdulillah akbar ini zikir memang zikir tapi tidak terbatas hanya itu saja zikir itu diantara bentuk zikir adalah tilawatul Al-Quran membaca Al-Quran itu juga zikir karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Quran itu dengan sebutan zikir inna nahnu nazalna zikra wa innalahu lahafidhun sesungguhnya kami yang menurunkan adzikir dan kami yang menjaganya Allah menyebutkan Al-Quran sebagai adzikir sehingga mempelajari Al-Quran membaca Al-Quran itu juga termasuk aktivitas berzikir jadi zikir tidak tidak mesti cuman kita mengucapkan tasbih tahmih takbir tahlil itu zikir tapi tidak terbatas hanya itu saja termasuk aktivitas berzikir itu adalah menghadiri majelis-majelis ilmu karena majelis ilmu ini itulah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai halako-halako zikir di dalam sebuah riwayat Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya Nabi mengatakan apabila kalian itu melewati taman-taman surga maka singgahlah ke taman-taman surga tersebut sahabat bertanya apa Rasulullah maksudnya taman-taman surga itu maka Nabi menjawab halako-halako zikir maksudnya halako zikir disini sebagaimana penjelasan para ulama itu bukan majelis-majelis zikir jamaah bukan tapi adalah majelis ilmu majelis-majelis ilmu yang di dalamnya itu disampaikan Al-Quran disampaikan As-Sunnah dan selesai itulah halako-halako ilmu jadi dari sini kita tahu bahwa diantara metode kita memperoleh ilmu dengan cara bertanya maka bertanya kepada ahlu zikir makna ahlu zikir adalah ahlu ilmu orang-orang yang berilmu apabila kalian tidak tahu kalau tidak tahu ya bertanya ini perintah Allah tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah berikan sesuai dengan keadilan Allah sesuai dengan kemahabaikan Allah itu sudah diberikan kepada manusia anak-anak manusia ketika belajar kemudian Allah berikan yang namanya kuriosity rasa ingin tahu nah diantara caranya mereka secara spontan ini tentunya juga merupakan bagian dari petunjuk Allah mereka akan bertanya ini apa itu apa ini kenapa ini adalah bagian dari perkembangan alami mereka yang harus kita pahami dan anak-anak apalagi usia Tufullah ini adalah fase yang krusial di dalam membangun kemampuan kognisi mereka makanya di masa pembangunan pembentukan kognitif di dalam memahami suatu peristiwa di dalam memahami suatu kejadian suatu fenomena karena ketika anak melihat ada suatu kejadian ada suatu fenomena yang mereka dengar yang mereka amati mereka berusaha untuk memahami sesuai dengan kemampuan mereka dan Allah sudah berikan kemampuan penalaran itu dan mereka akan berusaha untuk membuat koneksi-koneksi logik atau logical connection atau koneksi logis yang mengaitkan satu dengan yang lainnya kita tahu ya anak-anak di usia ini mereka dikatakan adamu temis belum mampu berbuat temis belum mampu memilah-milah mana yang bahaya mana yang tidak nah belum mampu ini bukan artinya tidak mampu ini berkembang nah diantara kemampuan mereka untuk mempelajari tentang ya sebab akibat atau apa kausalitas ataupun juga mana yang berbahaya mana yang tidak mana yang baik dan mana yang tidak itu diantaranya mereka melakukan observasi pengamatan kemudian mereka mempergunakan penalarannya dan membuat koneksi-koneksi logik atau logis dikaitkan satu dengan yang lainnya kalau misalnya mereka melihat sesuatu lalu ini kalau sesuatu ini dipegang apa yang terjadi kalau sesuatu ini dibeginikan apa yang terjadi ya contoh sederhana misalnya anak usia dua setengah tahun atau tiga tahun ketika dia ketemu ya sepidol kakaknya misalnya ketemu di lantai dia penasaranannya tinggi sekali ada barang apapun dia berusaha untuk mencari tahu dia dekati bahkan ini sesuatu yang sudah yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala ya apa ya pasangkan di dalam setiap hamba jadi keingin tahuan mereka itu adalah dengan cara mereka berusaha untuk untuk respon ya misalnya usia di bawah dua tahun itu segala sesuatu yang mereka pegang yang mereka sentuh mereka proses mereka untuk memahaminya dengan apa dengan cara dimasukkan ke dalam mulut ya makanya disebut fase oral jadi proses mereka untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu dimasukkan dengan sesuatu itu ke dalam mulutnya ya nah ini juga penting bagi orang tua tahu ya agar agar hati-hati artinya begini jadi kalau mereka memasukkan sesuatu ke mulut itu adalah bukan suatu hal yang menjijikan itu memang proses belajarnya anak-anak gitu loh ya dan kita perlu untuk menfasilitasi artinya ketika mereka ingin mengetahui sesuatu mereka masukkan ke mulut itu kita fasilitasi jangan kita larang tapi tentunya kita harus harus sudah jadikan ya sesuatu itu bersih gitu lah ya sesuatu itu diginis nah kemudian di usia berikutnya ini mereka sudah lewat nih fase memahami sesuatu dengan 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 apa dengan mulutnya ya jadi sudah tidak tidak lagi ya semua dimasukkan ke dalam mulut gitu ya karena perkembangan mereka sudah mulai mulai lebih menuju ke tingkat optimalnya jadi mereka sudah mulai memahami sesuatu itu dengan melihat kemudian mencobanya seperti misalnya ketemu spidol mungkin kalau anak dua tahunan dia akan masukkan ke dalam mulutnya ya tapi kalau usia di atas itu tidak dia akan melihat diketuk-ketuk gitu kemudian dia pegang dia lempar lalu kemudian dia coba tarik-tarik nah kemudian ternyata tutup spidolnya copot untuk memasukkan lagi dia pasang lagi nah biasanya anak-anak seperti ini ya itu memang nanti kita bahas ya di apa di fase berikutnya mereka itu punya punya apa ya punya interest ya dengan sesuatu yang bisa dibongkar pasang tapi cenderung biasanya mereka lebih mudah membongkar daripada memasang tapi nanti sering dengan bertambahnya usia maka kemampuan mereka untuk memasang sesuatu yang mereka bongkar itu akan semakin bertambah ini juga kemampuan ya proses pembelajaran ya seperti tadi mereka ketemu ketemu spidol tadi ya itu mereka tarik tutupnya copot kemudian mereka berusaha untuk pasang lagi dan ini membutuhkan konsentrasi membutuhkan juga motorik halus ya dan seterusnya nah biasanya mereka kesulitan kadang-kadang ketika kesulitan akhirnya anak juga Allah karuniakan disitu dengan namanya perasaan emosi kesel kadang-kadang dilempar ya terus abis gitu udah bosan akhirnya ditinggalkan nah terus kemudian ketika mereka lagi mengobservasi spidol ini lalu kemudian gak sengaja ujung spidolnya ke gores ke tangannya dia penasaran lagi apa ini ya dia lihat itu suatu hal yang excited yang menyenangkan buat mereka ketika ada goresan-goresan dia gores di tangannya di kakinya kemudian di lantai kemudian di tembok dan seterusnya ini bagian dari proses mereka sedang mempelajari sesuatu nah lalu kemudian ketika anak ini sudah memiliki kemampuan komunikasi yang baik artinya dia sudah ngerti ucapan orang dan dia sudah bisa merespon perkataan orang dia sudah bisa bicara dengan orang maka baru mereka akan masuk ke tingkat yang lebih advance ketika memahami sesuatu apa itu mereka berusaha untuk mencari jalinan-jalinan koneksi yang logik atas suatu hal atau peristiwa yang mereka terima dengan cara apa bertanya ya dengan cara bertanya itu apa kok begitu kenapa itu ada pertanyaan yang akan selalu mereka mereka utarakan jadi fase ini adalah saat yang paling baik momen yang paling baik untuk mengembangkan kemampuan penalaran anak ya dan juga untuk apa namanya untuk menumbuhkan rasa cinta anak kepada pengetahuan atau ilmu dan ini konsepsi mendasar yaitu tahbib menjadikan anak itu senang dan cinta dengan belajar jadi kita bukan hanya fokus untuk memberikan pengetahuan tidak tapi kita harus juga bisa menjadikan anak itu ya senang dengan dengan apa dengan proses belajarnya proses risetnya penelitiannya dia ya dan ini yang seharusnya menjadi fokus kita sebagai orang tua jadi bukan segedar kita memberikan jawaban tidak tapi bagaimana kita bisa membentuk ya rasa ingin tahu mereka itu menjadi sesuatu yang menyenangkan ya apalagi ini di kondisi anak-anak ya kondisi otak mereka kognisi mereka sedang berkembang pesat dan begitu open-nya terbukanya sehingga mereka bisa menerima ya begitu banyak maklumat tapi tentunya orang tua yang bijak tidak langsung ya mengisi maklumat itu dengan begitu banyaknya tapi perlahan-lahan bertahap sesuai dengan kondisi anak dan kebutuhan mereka ya logikanya itu sama seperti logika ketika Anda mengajar atau mendidik itu seperti logika apa keran air ya logika keran air itu sama seperti logika ketika Anda mendidik artinya ketika Anda mendidik itu sejatinya Anda sedang mendeliver mengantarkan sesuatu apa itu pengetahuan ilmu atau adab dan mengantarkan sesuatu itu tentunya perlu regulasi perlu apa istilahnya Anda harus tahu nih bisa mengatur debitnya ya volumenya kecepatannya besarnya ya itu Anda sesuai dengan apa sesuai dengan wadah wadah yang akan diisi anak-anak itu wadahnya masih kecil dan sifat wadahnya itu rapuh gampang pecah ya coba Anda bayangkan ya dan Anda mungkin coba Anda bisa praktekkan ya Anda cari misalnya cangkir yang kecil yang rapuh kemudian Anda taruh di bawah keran air yang keras kemudian Anda buka dengan full penuh apa yang akan terjadi ini gelas ini alih-alih airnya akan penuh itu air yang masuk akan tumpah bahkan bisa menyebabkan cangkir ini dipecah ini gambaran bagi mereka yang melakukan pendidikan dengan cara yang yang brutal ya dalam tanda kutip ya sudah langsung digegas mati-matian ini anak ini diberikan pengetahuan dengan cara mendrilling anak ya akhirnya apa anak ini tentunya sebelum diberikan pengetahuan sebelum dihantarkan sesuatu harus disiapkan dulu ini wadahnya wadahnya itu harus di prepare dan harus di harus dikenali ya karena apabila tidak tentunya akan akan berbahaya buat mereka nah dan juga ada sebagian orang tua ya dia sudah tahu sadar wadahnya wadah pengetahuan ini masih kecil ya tapi ternyata orang tua belum pandai untuk mengatur atau meng regulasi ya atau mengontrol tadi nakrannya tadi ya jadi kadang-kadang dia buka langsung dengan debit yang besar dibuka penuh ya ya taruhlah mungkin wadahnya tidak pecah cuman coba ya anda praktekan ketika anda misalnya menuang sesuatu ya dicangkir misalnya anda menuang minuman itu langsung dengan jumlah banyak role gitu kan itu biasanya akan lebih banyak yang tumpah ketimbang yang tersisa padahal kita ingin mengantarkan ya kita ingin mengisi agar itu bisa mengisi di wadah tersebut tapi kalau dengan cara yang yang apa ya yang kasar yang keras itu ternyata lebih banyak yang tumpah akhirnya yang tersisa itu hanya sedikit coba kalau itu pelan-pelan misalnya kita buka kerannya kecil memang butuh kesabaran lama ya memang lama tapi dengan dia keluar pelan-pelan itu akan mengisi wadah tersebut pelan-pelan nyaris tidak tumpah dan tidak akan menyebabkan wadah itu menjadi rusak ini cuman sebagai logika saja ilustrasi saja ya cuman sebagai gambaran saja jadi ya jamaah sekalian mulakan Allah ini adalah gambaran ketika kita mengajar anak-anak kita betapa banyak orang tua itu yang gak sabaran ya orang tua itu gak sabaran artinya apa artinya ketika dia mengajari anaknya itu pengennya cepat-cepetan cepetan penuh jadi seperti itu akhirnya dampaknya gak baik buat sang anak jadi yang dibutuhkan adalah apa adalah harus ta'ani tenang tidak istijal tidak tergesa-gesa inilah hikmah ilmu ilmu kelemahan lembutan dan ta'ani tenang tidak tergesa-gesa itu perukun dari hikmah nah demikian pula ketika anak bertanya maka kita harus memberikan penjelasan yang sesuai ya jadi misalnya anak bertanya umi-umi ini kenapa ya kok kalau dipencet lampunya nyala kemudian karena mentang-mentang uminya jurusan fisika misalnya diterangkan oh iya nak karena ini di apa namanya ya jadi ini kan sebenarnya listrik ya listrik itu adalah berasal dari muatan elektron yang saling berpindah kemudian ada elektron ada ini dan sebagainya diterangkan ya yang anak tentunya gak akan ngerti di situ gitu loh ya karena itu di dalam hal yang namanya dakwa komunikasi termasuk pendidikan itu ada namanya konsep ya pentingnya kita mengetahui kondisi-kondisi anak didik kita kalau dakwa juga pentingnya kita mengetahui kondisi yang menjadi obyek dakwa kita gak bisa dong anak usia TK kita melakukan pendekatan secara komunikasi seperti ke mahasiswa atau anak mahasiswa kita melakukan pendekatan seperti ke anak usia TK karena tiap-tiap usia fase itu punya pendekatan yang berbeda-beda nah ini yang harusnya kita ketahui ini yang harusnya kita pelajari ini yang harusnya kita siapkan dan ketahuilah ya wahai para abah dan umahat para ayah dan para bunda rasa ingin tahu anak yang tinggi itu itu adalah bagian dari proses pembelajaran dia ya itu kalau diibaratkan tubuhnya tubuhnya sedang lapar dan haus dia butuh makanan butuh nutrisi maka demikian pula ketika dia itu sedang ingin mengetahui sesuatu mempelajari sesuatu itu juga sama akalnya dia itu sedang lapar perlu untuk diberikan makanan perlu untuk diberikan nutrisi nah orang tua yang bijak ketika anak lapar itu gak dikasih makan sembarangan gitu loh dipilihkan mana nutrisi yang baik mana makanan yang baik ya kan juga demikian ketika anak itu rasa ingin tahunya tinggi akalnya lapar maka juga demikian harus diberikan nutrisi yang bergizi yang selektif gak boleh sembarangan karena kalau gak tentu akan berbahaya karena anak-anak itu akan tumbuh sesuai dengan apa yang bukan hanya dibiasakan tapi apa yang dimakankan atau dinutrisikan kepada anak tersebut mereka yang terbiasa makan makanan junk food misalnya kita perhatikan akan ada pengaruhnya di tubuh mereka ya mungkin mereka mengalami obesitas atau yang misalnya ya pertumbuhan yang tidak sehat juga demikian sama ketika orang tua tidak bisa memberikan nutrisi pengetahuan yang tepat kepada anak-anaknya maka anak-anak juga akan menjadi demikian ya menjadi ya mohon maaf ya kurang kreatif lah dan semisalnya gitu loh ya oleh karena itu inilah pentingnya orang tua untuk bersikap bijak ya dan anak harus direspon pertanyaannya dengan cara yang bijak sesuai dengan usianya nah lalu apa nih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ya yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ya ketika Anda memiliki anak yang sedang aktif-aktifnya belajar rasa ingin tahunya tinggi dia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar ya ini mengharuskan kita sebagai orang tua untuk belajar manfaatnya anak yang rasa ingin tahunya gede maka semakin gede rasa ingin tahunya semakin banyak pertanyaannya itu orang tuanya seharusnya semakin pinter orang tuanya semakin banyak belajar orang tuanya semakin banyak ya mencari tahu ya dan inilah namanya pendidikan pendidikan itu bukan hanya sekedar kita mendidik anak kita tidak tapi kita juga mendidik diri kita melalui anak kita orang tua memang dikatakan ustad guru murabbi muadib muallim ya mudarris intinya guru buat anak-anaknya tapi orang tua yang bijak dia juga akan menganggap anaknya itu adalah sebagai guru untuk dirinya ya karena seorang guru yang baik dia juga bisa mengambil faidah pelajaran dari murid-muridnya karena betapa banyak seseorang yang bijak dia bisa mengambil hikmah pelajaran dari apa yang dilakukan oleh anak didiknya karena setiap sesuatu baik ataupun buruk itu selalu mengandung hikmah dan hikmah inilah sesuatu yang hanya bisa diambil oleh orang-orang yang hakim orang-orang yang bijak karenanya kita sebagai orang tua pun juga ya harus open-minded dan open-hearted nah bukan cuman open-minded pikiran kita yang terbuka tapi juga open-hearted hati kita pun juga harus terbuka di dalam menghadapi sikap-sikap kritis anak kita atau anak didik kita harus open-hearted dan open-minded ya pikiran kita terbuka akal kita terbuka hati kita juga terbuka lapang artinya kita harus tasamuh toleran dengan mereka dengan kesalahan kesalahan mereka dengan perbuatan perbuatan mereka dengan ya kenakalan kenakalan dalam tanda kutip ya mereka karena sejatinya mereka tuh bukan anak yang nakal sebenarnya tapi anak yang yang aktif yang tidak dipahami oleh kita sebagai orang tua kemudian kita berikan label jadi kenakalan anak sebenarnya suatu hal yang positif ya kenapa karena itu bagian dari ekspresi mereka yang seringkali disalah persepsikan oleh kita orang-orang dewasa oleh karena itu kita harus open-hearted selain open-minded ya dan ini mengharuskan kita untuk apa untuk bersikap tawadu lo apa kaitannya sangat berat sekali kaitannya karena kita sebagai manusia meskipun kita orang tua kita lebih dulu lahir dibanding anak kita kita lebih banyak pengalaman hidupnya kita lebih banyak pengetahuannya tapi tetap kita gak mengetahui segalanya tetap kita manusia yang gak lepas dari yang namanya kebodohan dan kejahilan apa yang tidak kita ketahui lebih banyak daripada apa yang kita ketahui itu manusia yang tidak diketahui manusia itu lebih banyak daripada apa yang diketahui oleh manusia Alhamdulillah Allah jadikan manusia itu tahu setelah awalnya tidak tahu asalkan dia belajar dengan belajar akhirnya dia menjadi tahu karenanya memang orang-orang yang berilmu dia bisa membedakan mana orang yang bodoh dan mana orang yang tidak bodoh maksud saya mana orang yang jahil dan mana orang yang tidak jahil ya kenapa karena orang yang berilmu pernah menjadi orang yang bodoh karena orang yang berilmu pernah jahil tapi biasanya orang yang jahil belum bisa membedakan mana orang berilmu dan mana yang tidak karena orang yang jahil tidak pernah menjadi orang yang berilmu demikian pula kita sebagai orang tua sikap bijak kita adalah kita harus bisa memahami anak kita bukan anak kita yang kita tuntut memahami orang tuanya kenapa karena kita orang tua pernah menjadi anak-anak kita pernah menjadi seperti mereka tapi mereka anak-anak belum pernah menjadi dewasa belum pernah mereka menjadi orang yang sudah gede jadi mereka tidak tahu pola pikir kita tapi kita orang dewasa kita lebih tahu pola pikir mereka sifat mereka karena kita lebih dulu hidup kita lebih banyak pengalamannya lebih banyak pengetahuannya ilmunya seharusnya kita yang mengikuti level mereka bukan mereka kita tuntut mengikuti level kita kita yang seharusnya memahami mereka bukan mereka yang kita tuntut memahami kita kita yang seharusnya ya berempati dengan mereka bukan mereka yang kita tuntut berempati dengan kita gitu loh ini adalah diantara salah satu kunci hikmah ya adalah apa adalah kita menurunkan level kita ego kita kita turunkan levelnya agar kita bisa mendeliver bisa mengantarkan pengetahuan adab itu kepada anak kita sesuai dengan fasanya karena fase-fase yang mereka alami pernah kita alami tapi seringkali kita lupa dan lalai ya karena itu pentingnya kita terus belajar agar kita bisa menghadapi mereka dengan sebaik-baiknya pengetahuan kita itu terbatas makanya kalau kita ditanya oleh mereka seringkali kita gak tahu jawabannya dan ini seharusnya tidak menyebabkan kita menjadi malu enggak tapi ini menunjukkan bahwa memang ternyata kita orang-orang yang masih banyak kebodohannya dan ini menghasung kita untuk terus belajar oleh karena itu ketika anak bertanya kita gak bisa menjawabnya jangan berdusta jangan mengada-ada jangan ngarang-ngarang jawaban itu berbahaya ya berbahaya sekali bisa menyesatkan anak ya menyesatkan maklumat duniawi apalagi ukrawi ya gak boleh kita berdusta atau ngarang-ngarang mengada-ada ketika anak bertanya kita gak tahu jawabannya lalu apa yang kita lakukan ya kita mengakui diri kita gak kita gak tahu ya di antara bentuk tawadu adalah ketika kita ditanya tidak tahu maka kita jawab tidak tahu ya dan juga perkataan la adri itu nisful ilm itu adalah separuh daripada pengetahuan ya separuh dari ilmu itu adalah ketika kita mengatakan tidak tahu dan dari dari ketidaktahuan itulah ya kita akan berusaha untuk mencari pengetahuan tentangnya nah jadi kalau kita ditanya kita gak tahu jawabannya maka harus jujur kita katakan aduh maaf ya umi belum tahu jawabannya nih anak akan belajar juga sikap jujur gitu loh jangan ada orang tua gengsi waduh nanti ini kita nanti di apa namanya dianggap remeh sama anak-anak ini kita nanti diindikan sama anak-anak nah itu kenapa kok pikiran-pikiran gitu muncul karena orang tua awalnya yang yang sadar gak sadar yang dia sudah membangun label-label seperti itu padahal ini mengajarkan kejujuran karena kejujuran itu adalah kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan realitanya dengan kenyataannya dan ini akan mengajarkan anak juga konsep tawadu hatta abinya hatta uminya pun juga gak tahu semuanya nah kemudian baru kita ajarkan disitu ya proses untuk mencari pengetahuan ajarkan dan ini jauh lebih penting lagi setelah kita katakan kita gak tahu ayo nak mari kita cari tahu yuk jawabannya ya anak kita penasaran kita pun juga awalnya mungkin gak nyangka ditanya seperti itu akhirnya kita pun pengen cari tahu juga dong muncul juga penasaran kita akhirnya kita menjadi pembelajar kita belajar pula dari anak kita dari pertanyaan mereka dan jujur saja ya itu para guru para ustad juga banyak belajar dari muridnya bahkan juga kami juga seringkali ditanya di dalam kajian orang tua tiba-tiba ada anak kecil nanya anak dari jamaah yang ikut pengajian itu pertanyaan-pertanyaan yang gak pernah kita sangka disitu yang mana saya pribadi juga banyak kelabakannya baik itu pertanyaan anak saya dulu ataupun pertanyaan anak-anak yang ada karena itu pertanyaan-pertanyaan seringkali tidak kita kita inikan tidak kita sangka dan itu juga harus berhati-hati menjawabnya misal contoh ketika misalnya orang tuanya menjelaskan tentang surga neraka kemudian bertanya Abi Umi apakah di surga sekarang sudah ada manusianya atau masih kosong belum ada penghuninya nah ini gak boleh jawab sembarangan harus ada ilmunya harus belajar juga misalnya ditanya nanti ketika dia dengar baca atau dengar nanti ketika orang meninggal dunia di kuburan akan didatangi oleh malaikat dan akan ditanya tentang Manrobuka Wamadinuka jadi akan ditanya seperti itu lantas kemudian ada yang bertanya ini anak-anak ini apakah Rasulullah S.A.W. ketika meninggal dunia juga akan ditanya seperti ini nah ini kan suatu hal yang kita gak nyangka ada pertanyaan seperti ini kita gak menyangka dan kita juga gak bisa langsung menjawab dengan dugaan kita atau ngawur gak boleh bahaya nah kalau kita gak tahu maka kita ajak mereka untuk mencari tahu bersama ya dan ini mengajarkan kepada mereka metode belajar metode mencari tahu misal pertama ya kita berusaha mencari tahu dari pertanyaan anak misalnya pertanyaan anak misalnya Umi-Umi ini kenapa ya kok pohon itu kok bisa gede nah misalnya seperti itu yang simple aja nah kita bisa cari tahu jawabannya ayo coba kita cari tahu jawabannya misalnya bisa dengan dengan kita ajak misalnya keluar beli buku ya kita cari buku buku tentang masalah pohon misalnya ini tumbuhan itu dari biji kemudian nanti berkecambas seterusnya nah tapi jangan lupa pijakannya itu yang paling penting ya siapa yang menumbuhkan meskipun meskipun di buku itu tidak diterangkan kita harus sampaikan Allah Allah yang menumbuhkannya Allah yang menjaganya yang memeliharanya sejatinya itu Allah ya yang menjadikan dia tumbuh besar menjadi pohon dari biji itu Allah ya itu yang harus kita ajarkan apakah pada mereka juga misalnya mereka tanya sesuatu tentang masalah agama kita coba dulu cari ayo coba kita cari bukunya ayo kita baca agar mereka juga tahu buku ini ternyata adalah salah satu gudangnya ilmu sehingga mereka akan menyukai dan mencintai ilmu suka membaca atau kemudian bisa juga kita melalui cara misalnya dengan cara bertanya mencari jawaban dengan cara bertanya nah ini juga bagus anak bertanya kepada orang tuanya orang tuanya gak tahu orang tuanya bertanya kepada siapa kepada anaknya maksud saya orang tua bertanya kepada orang yang tahu ustadznya atau siapa ayo nak coba yuk kita telpon atau kita tanya yuk ke ustadz fulan ajak serta anaknya atau kalau perlu anaknya yang disuruh bertanya ini bagian proses proses mencari tahu ini manfaatnya luar biasa sekali bukan hanya segedar meningkatkan kemampuan kognisi anak tapi juga akan membentuk karakter tawaduk pada diri anak bahwasannya ilmu itu sesuatu yang harus dicari ada proses disitu ternyata orang yang lebih besar itu belum tentu tahu semuanya dan ilmu itu harus kita berikan bijakannya adalah dari Allah 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 mengetahui pengetahuan Allah itu sempurna tidak diawali dari kebodohan kita dari bodoh dulu dan tidak diakhiri dengan lupa dengan alpah kita seringkali lupa tahu sesuatu lupa Allah tidak sempurna pengetahuan Allah Allah tahu segalanya dan Allah mencintai ilmu dan mencintai ahlul ilmi Allah mencintai para ulama makanya Allah angkat derajat mereka ini harus kita ajarkan kepada mereka agar mereka mencintai ilmu selain itu juga dengan aktivitas seperti ini akan menguatkan bonding bondingnya orang tua dengan anak attachmentnya akan semakin kuat jadi hubungan mereka bukan hanya sebagai orang tua saja tapi juga menjadi lebih dekat lagi menjadi lebih dari sekedar sahabat bahkan menjadi partner atau mitra di dalam belajar jadi suatu hal yang sangat penting sekali lalu kemudian hotel kiram ini mungkin yang terakhir karena sudah pukul 10 yaitu apa? yaitu jangan merespon anak dengan respon yang jelek entah itu dengan marah atau ekspresi wajah atau melabeli anak ketika anak misalnya bertanya sesuatu yang aneh-aneh menurut kita aneh kenapa? itu bisa membunuh kreativitas mereka itu bisa membunuh ya apa namanya kemampuan mereka di dalam berpikir kreatif inovatif ternyata yang seringkali membunuhnya adalah orang tua gitu loh atau jangan kita memberikan label kepada anak-anak ya udah kamu itu masih kecil gak usah ikut-ikutan ya kamu masih belum perlu tahu misalnya seperti itu ya ya ini suatu hal yang 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 tidak baik kenapa? karena kita tahu ya kalau kita pelajari ini sebagaimana kata dokter Ahmad Nasir atau Yara di dalam Kaifah Torobi Abna'aka jadi beliau menasehatkan untuk tidak memberikan label atau cap kepada anak-anak yang bertanya tentang sesuatu yang menurut kita aneh gitu kemudian kita katakan kamu masih kecil kamu belum perlu kamu belum belum perlu tahu wah kamu ini pengen tahu aja wah kamu ini kepo banget misalnya gitu ya dan kita tahu anak-anak itu rasa ingin tahunya besar kemudian punya sifat anid inat ya suka ngeyel bisa jadi dia akan mencari tahu dari orang lain dan bahayanya ya ketika dia cari tahu ke orang lain kemudian diberikan jawaban yang keliru yang menyimpang maka jawaban itu yang akan melekat di dalam benaknya sehingga akan sulit untuk dicabut darinya ya karena itu makanya ketika anak bertanya jawab sesuai dengan pengetahuan kita apa adanya ya jawab ya lalu kemudian juga jangan meremehkan dan mentertawakan ya kecuali dengan maksud ber kecuali spontan dan maksudnya berkanda tapi setelah itu kita apresiasi Masya Allah pertanyaan kamu itu memang memang hebat ya nak kata gitu ya ya misalnya kita mendengarkan pertanyaan yang menggelitik dari mereka kita gak tahan misalnya kita ketawa bukan maksudnya mentertawakan tapi karena memang itu lucu menurut kita nah jadi supaya mereka itu tidak merasa di apa nam tertawakan ya jadi ya maksudnya kita harus 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 arahkan dan kita apresiasi pertanyaan-pertanyaan mereka ya kemudian juga jangan sampai kita berusaha untuk tidak menunjukkan ekspresi males banget deh kita menunjukkan apaan sih nanya-nanya dulu ya kadang-kadang anak lebih mampu untuk untuk melihat ya bahasa wajah bahasa nonverbal bahasa mimik ekspresi daripada bahasa verbalnya karena itu makanya kita belajar untuk bersabar ya 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 mungkin ini dapat disampaikan di kesempatan kita di pagi hari ini untuk berikutnya ya sesi berikutnya saya serahkan kembali kepada Bang Jiang ya 6 Bang Jiang baik jazakallah khai abarakatuh mustad atas materi dan juga waktu yang sudah diberikan untuk menyampaikan seputar dengan tema kita pada hari ini dan sekarang kami buka untuk sesi tanya jawab bagi Anda pemirsa asiatif yang saat ini sudah menyaksikan sejarah ini baik lewat layar televisi Anda ataupun lewat platform digital lainnya silahkan untuk bertanya bisa di light interaktif kami di 0822 88 88 6630 ataupun untuk Anda yang sudah menyaksikan lewat YouTube Instagram ataupun Facebook silahkan untuk memasukkan pertanyaan di kolom komentar ataupun bisa WhatsApp di nomor yang tadi sudah kami sebutkan baik Ustaz untuk membuka pertanyaan kita pagi kali ini ada penelpon yang akan bertanya kita coba siapa terlebih dahulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu siapa di mana? Halo Ya halo Dengan Ibu siapa di mana? Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu siapa di mana? Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Umu Dimas di Batam, Ustaz Silahkan untuk langsung bertanya kepada Ustaz Umu Dimas di Batam Iya Silahkan Umu Dimas dari Batam Begini Ustaz Saya punya cucu Usianya sekitar mau 5 tahun Jadi dia tuh bukan main Kalau bicara kayaknya Perbendaharan katanya sudah banyak sekali Jadi sering bertanya Kadang-kadang Kalau diajak mandi, dibilang gini Suka seperti Ustaz bilang Suka menggantah, apa-apa Alhamdulillah Setelah saya mendengar Ustaz serangkan Bahwa anak seluruh saya itu Sering seperti itu Aduh, saya betul-betul jadi merasa Banyak kesilapan yang telah saya Dan anak saya sendiri Perlakukan susu saya itu Padahal dia luar biasa Alunya Aktif Gampang menangkap Masya Allah Anak perempuan Ustaz Jadi Kami sering bilang Ini nih Suka ngembantah aja Kayak Bapak Bilang gitu Kayak Abi Soalnya memang Abinya suka ngembantah Kalau dikasih tahu Jadi Maaf Ustaz Apakah itu dapat berdampak negatif Dengan kata-kata seperti itu Terhadap susu saya Ataupun kepada siapa yang lain Dan sebaiknya dihindari Atau bagaimana Ustaz Terima kasih Ustaz Atas penjelasannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Barakalawafik ya Jadi Apakah Ketika menghadapi anak Yang suka ngembantah Dikatakan kamu itu mirip banget sih Sama Abimu Suka ngembantah Ini Tentunya suatu hal yang Kurang baik ya Kenapa Yang pertama Memang kita Akui ya Ini juga sudah kita bahas ya Sikap atau sifat Aina Mereka suka anit Mereka suka membantah Itu memang bagian dari Dari proses Proses anak-anak Dia sedang memahami Tentang dirinya Emosinya Perasaannya Dan dia sedang Berusaha untuk juga Mempelajari Respon orang-orang Di sekitarnya Ya Itu bagian dari proses dia Untuk mempertahankan Kemauannya Keinginannya Nah Tentunya kita sebagai orang tua Harus hikmah Bijak Artinya bijak Tidak kita Apa namanya Tidak kita langsung Anti ya Atau kita berusaha Apa kita langsung berusaha Menghentikan Begitu saja ya Proses dia untuk Inat Kemudian kita berikan label Dengan label-label yang buruk Dan juga tidak kita biarkan Begitu saja Sehingga tentunya Nanti itu akan menjadi Suatu hal yang Tidak baik Makanya harus ada Dua hal disitu Apa Al-ihtimam Perhatian Yaitu dengan cinta kasih Dan Nidom Aturan Harus diberikan aturan Aturan yang juga kita ajak mereka Untuk bersepakat Aturan itu Sebagai bentuk Perhatian kita Kepada mereka Harus ada Rules Aturan Anak-anak harus sudah dikenalkan Dengan aturan Dengan rules Yang harus mereka pahami Dan mereka sepakati Karena mereka Adalah makhluk Yang Allah ciptakan Dan mereka mampu Untuk memahami Belajar Untuk Untuk memahami sesuatu Dan mereka bisa dididik Makanya Manusia itu makhluk Yang bisa dididik Yang bisa diajar Itu manusia Nah jadi Kita gak boleh Ketika anak itu inat Kita langsung anggap Ini anak durhaka Kamu harus nurut Sama Abi Sama Umi Akhirnya kita marahin dia Omelin dia Harus nurut Itu jadinya tidak Tidak bijak Ini akan menyebabkan Anak yang menjadi Pemberontak Atau menjadi penakut Atau menjadi pasif Kemudian juga Dia akan 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 jengkel Dengan orang tuanya Dan misalnya Atau orang tua Yang terlalu Membiarkan anak Ngeyel yaudah Dibiarin Anak saya ngeyelan Ustaz Dikasih tahu Yaudah biarin aja Jadi gitu Itu juga Suatu hal yang kurang baik Jadi yang harus dilakukan Adalah harus Insaf Harus Apa namanya Pertengahan Kita Menyadari Kondisi mereka Memang ini adalah Fase mereka Tapi tetap harus kita Arahkan Dan ini Sudah kita jelaskan Di Kajian kita yang lalu Bagaimana Menisikapi anak inat Kemudian yang kedua Dengan mengatakan Kamu ini mirip banget Dengan abimu Anak itu Memiliki kecenderungan Senang dan bangga Dengan orang tuanya Itu adalah suatu hal Yang fitrawi Ketika dia dikatakan Kamu kok kayak Bapakmu sih Misalnya Bapaknya itu Misalnya Makannya banyak Kamu makan banyak Kayak bapakmu Akhirnya dia menganggap Bahwasannya kalau Makan banyak Itu baik Karena bapak Makannya banyak Atau misalnya Kamu itu mirip Apa namanya Misalnya Anggap aja lagi Bapakmu Bapakmu itu suka tidur Misalnya gitu Kamu juga suka tidur Kadang-kadang label-label Dari Perbuatan-perbuatan Yang kita anggap negatif Itu kemudian Kita sematkan Kepada dia Dan juga kepada orang tuanya Itu malah akan Semakin menjadikan Anak itu Dia Malah Malah apa ya Malah Melanggengkan Perbuatannya tadi Dan itu dijadikan Sebagai argumentasi mereka Itu dijadikan Sebagai hujah Dalih mereka Untuk melanjutkan Tadi Perbuatan-perbuatan Mereka tadi Nah ketika dikatakan Kamu kok suka ngeyel sih Kayak Kayak bapak kamu Misalnya begitu ya Nah sekarang ada gak sih Anak yang Yang malu dengan bapaknya Misalnya Atau anak gak Gak mau disandingkan Dengan bapaknya Kalau ada Wah ini berarti ada Ada masalah nih Kalau anak sampai Aku gak mau Aku kok jadi mirip bapak Gitu kan Padahal ini kalimat Kalimat ini kan Kalimat yang Yang mungkin Cuma sekedar label Labeling dari orang tua Ngelabelin anaknya Ngelabelin bapaknya Ya Nah tapi ini Bisa dianggap sebagai pujian Oleh anak Berarti dia merasa Dipuji dengan kalimat tersebut Dan kalau dipuji Berarti ini suatu hal yang baik Yang harus dia lakukan Terus berarti Aku semakin ngeyel Aku semakin Semakin baik Aku semakin mirip dengan bapak Padahal seharusnya Tidak demikian gitu loh Ya Jadi Kalau kita ingin Mengajarkan mereka Ya Kita Pertama Hindarkan bahasa-bahasa Melabeli mereka Apalagi Dilabelkan Juga dengan orang tuanya Jangan Malah nanti Dia akan menganggap Ini sebagai suatu kebaikan Ya Ini sebagai Suatu hal yang Yang dia akan terus Pelihara dan Apa namanya Setarikan gitu loh Apalagi kalau itu Berkaitan dengan bapaknya Jadi lakukan pendekatan-pendekatan Ya Yang Dengan sabar Dengan memberikan arahan Dengan memberikan aturan rules Tapi dengan perhatian Dan kita harus Konsisten Konsisten itu Juga melibatkan Sedikit tega Tega tapi bukan artinya Kita gak sayang sama mereka Tega karena kita sayang dengan mereka Ya Dan tega disini Dengan Kelemah-lembutan Lembah-lembut Tapi konsisten Tidak Kasar Keras Suka membentak Tapi tidak Tidak konsisten Itu banyak orang tua seperti ini Ngomongnya teriak-teriak Marah-marah Bentak-bentak Tapi gak konsisten Anaknya ngeyel Ya Disuruh mandi Aku gak mau mandi Misalnya begitu kan Lalu apa Ibunya marah-marah Kamu gak nurut sama umi Kamu ini gini Uminya marah-marah Marah-marah Tapi tetep disuruh Gak mau Ya udah Akhirnya uminya Ya udah deh Terserah kamu aja Akhirnya anak merasa Dia merasa menang Menghadapi ibunya Ibunya marah-marah Dia juga ikut Membantah dengan kemarahan Akhirnya ibunya mundur Dan ini akan menjadi Senjata dia Seharusnya kita melakukan Pendekatan-pendekatan yang baik Yang lemah-lembut Kita gak perlu Bentak-bentak anak Apalagi anak usia dini Cukup kita Dekati dia Kita pandang wajahnya Dengan pandangan mata yang serius Ya Kemudian kita sampaikan Misalnya Adik Sekarang udah waktunya mandi Adik mandi ya Kalau adik mandi Adik seger Adik bersih Adik harum Banyak lo yang seneng Sama anak-anak yang Wangi yang harum Ya Allah juga Juga seneng Gak mau Aku pokoknya Aku gak mau mandi Misalnya begitu kan Nah itu Tetap kita harus Stick gitu ya Baik Kalau adik gak mau mandi Berarti adik juga Gak boleh main Ya Ya Karena adik Karena adik tadi sudah main Ya Dan Nah tadi Adik sudah janjikan Sama umi Habis itu mandi Aku Pokoknya aku gak mau mandi Nah Terus kita bisa lakukan Apa namanya Pendekatan lagi Baik Ya Apa namanya Kalau adik hari ini Gak mau mandi Ya Sore ini gak mau mandi Berarti Ya Adik Hari ini Dan besok Ya Adik Misalnya kita boleh Kita kasih sanksi Misalnya dia Dia gak boleh main Artinya dia akan belajar Belajar konsekuensi Nah kemudian baru kita lakukan Apa namanya Pendekatan Ya Pendekatan begini Ya udah baik ya Adik ingin Bermain Berapa Apa namanya Lama lagi Terus kemudian kita kasih pilihan Mau 5 menit lagi Atau mau 10 menit Lagi Intinya Kita kasih opsi Dua-duanya itu Ujung-ujungnya mandi Cuma beda waktu saja Nah Cuma dua itu aja pilihannya Kamu mau mandi 5 menit lagi Atau mau mandi 10 menit lagi Nah dibalik itu Dia udah ngerti konsekuensinya Kalau dia gak Mandi berarti Dia gak boleh main nanti Entah mainannya kita ambil Atau gimana Itu mereka belajar Mereka belajar untuk apa Untuk memahami Untuk ngerti tentang aturan Mereka belajar untuk Menghormati Menghargai dan selesnya Dan mereka belajar juga Untuk mengambil keputusan Ya Dan ini penting Nah Lalu kemudian Misalnya udah kita kasih opsi Baik ya Misalnya dia ngomong Yaudah aku Nanti mandi 10 menit lagi Baik Ini coba Adik lihat jam Ya Kalau panjangnya jam ini Udah di angka 10 Ini lihat disini ya Umi ya Berarti kamu harus Sudah selesai Nah Kemudian udah Kita biarkan dulu ya main Dan Kita gak usah Setiap menit Kita tanya Kita ingetin gak Kita lihat aja ya Sampai misalnya Udah sampai waktunya Kita lihat ini anak Dia melakukan gak Nah Baru kemudian kita tanya Adik Coba lihat jam Tapi mi aku masih Mau main dulu Adik Adik udah janji tadi ya Ya Nah Baru kemudian kita sudah Bisa Semakin Tegas Karena harus diajarkan Anak-anak seperti itu Jangan mentang-mentang Masih anak-anak Masih belum ngerti Dan lain sebagainya Enggak Harus udah diajarkan Aturan Aturan dengan kelemah lembutan Tapi dengan komitmen Konsisten Ya Nah Baru kemudian setelah itu Ya biasanya ya Dari pengalaman saya Anak-anak seperti ini Dia Insya Allah akan Nurut Mereka akan nurut Apabila dilakukan Pendekatan-pendekatan Seperti ini Ketimbang orang tuanya Cuma marah-marah aja Apalagi sampai Ngancem untuk Untuk mukul Ya mungkin Ada anak nurut ya Karena Karena dia dipukul Dipukul sama ibunya Sehingga menurut ibunya Cara paling efektif Untuk mendidik anak Supaya nurut Dengan cara dipukul Padahal itu Suatu hal yang Yang tidak bijak sebenarnya Untuk mereka Kenapa? Karena Dengan cara memukul Anak akan belajar Ya bahwa Dia akan belajar untuk Supaya orang lain Bisa mengikuti Keinginan saya Berarti saya juga boleh Untuk melakukan hal yang sama Apa yang dilakukan Berarti saya boleh Bermain fisik Saya juga berarti Boleh untuk Memukul orang lain Ya Nah ini diantara pelajaran Yang akan diambil oleh Oleh anak Ya Allah Baik Baik Jazakallah khai Barakulahikum Ustadz Tata jawaban Dari pertanyaan Ibu Umu Dimas Tadi di Kota Batam Baik Selanjutnya Kita akan masuk Ke pertanyaan berikutnya Sudah masuk Di Whatsapp Kami di studio Pertanyaannya adalah Assalamualaikum Ustadz Anak mau bertanya Bagaimana Cara mengingatkan anak Agar berhenti Dari nonton TV Ini pertanyaannya Dari Bapak Muhammad Dari Sukoharjo Baik Bagaimana cara Menghentikan anak Supaya anak Berhenti nonton TV Pertanyaan pertama Ya Adalah Siapa yang Membelikan TV Tentunya orang tuanya Ya kan Berarti kalau ada TV Di rumah Berarti orang tua Yang menfasilitasi anak Untuk menonton Kemudian pertanyaan Yang kedua Ya Apa namanya Siapa yang Mengizinkan anak Untuk menonton Televisi Tentunya kita Orang tuanya Bahkan kita ajarkan Bagaimana mereka Bisa menyalakan televisi Dan seterusnya Ya Terus kemudian Yang ketiga Pertanyaan Masih pertanyaan Adalah Ya Kenapa Kalau kita Mengizinkan Atau Manifasilitasi mereka Untuk nonton Televisi Misalnya Nah ini adalah Pertanyaan yang harus kita jawab Ya Yang pertama Kita tentu yang Belikan TV tersebut Tentunya kita harus tahu Untuk apa TV itu Kita beli Apakah segedar Hiburan Atau untuk yang lainnya Kemudian kita harus tahu Apa madrotnya Ini Poin-poin yang harus kita 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 ini dulu Kita jawab dulu ya Sebelum kita melangkah Ke yang berikutnya Lalu kemudian Yang kedua juga Siapa yang mengizinkan Anak untuk nonton Televisi Dan Apa namanya Kenapa kita mengizinkan Anak kita Untuk dia menonton Televisi Apa yang kita Yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Ya Nah kemudian Yang baru Di pertanyaan ketiga tadi Adalah Apa namanya Kita berusaha menjawab Kenapa sih kita Kok Membiarkan mereka Nonton TV Itu ternyata Apa Mungkin jawabannya adalah Supaya anak ini Gak bikin ribut Supaya gak merepotkan Gak mengganggu orang tuanya Biar dia tenang Akhirnya Alasan-alasan seperti ini Kemudian anak Difasilitasi Supaya tenang Supaya diem Supaya ini Akhirnya Menimbulkan keburukan Keburukan Madorot Madorot yang lainnya Madorot dari sisi anak Madorot dari sisi anak Itu banyak sekali Bukan hanya dari Ya Dia mengalami Perkembangan Keterlambatan perkembangan Karena seringkali Anak-anak yang sudah Terbiasa dari kecilnya Lihat gadget Termasuk televisi Itu banyak mengalami Ya Gangguan perkembangan Ya mulai dari Delay speech Kemudian mulai dari Apa Dari fisik ya Misalnya dia Kurang banyak bergerak Sehingga Balancenya Keseimbangannya Itu gak Gak Baik ya Kemudian juga Akhirnya Juga kemasalah Mentalnya Apa namanya Kemampuan Konsentrasinya Atau fokusnya Yang gak baik Dan seterusnya Banyak sekali Dampak-dampaknya Itu semua adalah Tidak lepas dari Dari gawai ataupun gadget Termasuk televisi Dan ini dilakukan oleh Orang tua tanpa Mereka Ya tahu atau gak tahu Ya sadar atau gak Sadar ya Jadi mereka telah Menfasilitasi anaknya Di dalam keburukan-keburukan Ini Nah lalu kemudian Bagaimana caranya Ya caranya adalah Ya kita Harus kembalikan lagi Jadi Sebelum Anda Menghentikan Anak untuk Menonton televisi Anda harus Sudah jawab Tadi dulu Kenapa Anda Fasilitasi mereka Apa yang Hendak Anda cari Kalau misalnya Di dalam televisi Ada hal-hal yang positif Maka Anda Arahkan saja Dia boleh untuk Menonton ke yang positif Yang tidak positifnya Dia gak boleh Kemudian yang kedua Dari sisi waktu Ya harus ada Waktu-waktu Aturannya Maksimal Satu hari Satu jam Misalnya Dan Selebih itu Tidak diperbolehkan Ya ini harus ada Ketegasan dari orang tua Kemudian yang ketiga Kenapa Anak nonton televisi Karena ternyata Orang tuanya Yang Yang sibuk sendiri Karena itu harus Diarahkan Harus di Apa ya Dialihkan maksud saya Ya dialihkan Dengan aktivitas lainnya Kalau Anda ingin Menghentikan dia nonton TV Kasih di aktivitas lain Yang menyenangkan Lebih menyenangkan Daripada menonton televisi Apa itu Pembersamaan Anda Ketika bermain Anda carikan permainan Anda misalnya Beli mainan Atau Anda ajak dia Keluar outdoor ya Meskipun Terus hati-hati ya Di musim pandemik Seperti ini Itu mau gak mau Orang tuanya harus terlibat Ibunya atau bapaknya Harus gantian Ya Bikin aktivitas permainan Yang bermanfaat Dengan anak Itu bagus sekali Selain untuk Menguatkan bonding juga Ya itu juga Akan bisa Menstimulasi Mungkin ada Ya hal-hal yang Yang mungkin Belum berkembang Sebagai mana mestinya Sehingga dengan Kita membersamai Mereka bermain Kita bisa Turut Menstimulasi Perkembangan-perkembangan Tadi yang Yang mungkin Terlambat Ini tugasnya orang tua Sebenarnya Bukan tugasnya guru Ya Nah Terus kemudian juga Kita harus menerapkan tadi Aturan Aturan dan perhatian Harus diberikan aturan Sembari diberikan perhatian Kasih sayang Kepada mereka Dan mereka harus kita Ajarkan konsekuensi Mereka harus kita ajarkan Untuk bersepakat Ya Ini adalah bagian yang harus kita Kita berikan Kepada mereka Jadi kuncinya adalah Sebagaimana Anda Membiarkan mereka Selama tahunan Mereka menonton televisi Itu Di antara bentuk hikmah Adalah kita tidak instan Artinya Nggak bisa satu hari Ya Anda langsung bisa Menghentikan kebiasaan dia Untuk menonton televisi Ini kebanyakan orang tua Seperti itu Atau ketika Anda tanya Ke Apa namanya Seorang ustad Atau ke Apa ya Ke orang yang misalnya Pakar pendidikan misalnya Anda ingin mencari solusi Itu nggak ada yang bisa Ngasih solusi Instan satu hari Dua hari Satu bulan Itu selesai Nggak ada Semuanya itu butuh proses Sebagaimana Anda bersabar Membiarkan anak Anda Ya Mereka itu Menonton televisi Sampai tahunan Maka juga Anda harus Sabar Untuk mengalihkan mereka Dari televisinya gitu loh Dengan Dengan Apa namanya Dengan cara yang Jauh lebih baik lagi gitu loh Ya Karena yang pertama Ketika Anda biarkan Itu salah satu bentuk pengabayan Maka Cara untuk Supaya bisa Menarik kembali anak Adalah kita tidak abai lagi Kita Lebih menunjukkan perhatian mereka Agar mereka lebih memperhatikan kita Daripada memperhatikan Televisi Ataupun gawai Ataupun gadget Ya Baru kemudian setelah itu Ya Doa Doa kepada Allah Minta agar kita dikaruniakan ilmu Minta agar kita dikaruniakan Semangat Minta agar kita dikaruniakan Kistikomaha Minta agar kita dikaruniakan Kesabaran Ya Ini yang harus kita lakukan Kemudian juga Minta hidayah Kepada Allah Untuk kita dan untuk anak kita Wallah alam Baik Ustaz Jazakallah khairan Barakallahu Fikmata sejawabannya Ustaz Dan Kami kembali mengundang Bagi Anda semua Pemirsa Raja TV Yang diahmati Allah Dimanapun Anda berada Silahkan untuk menelfon Di line interaktif kami Di nomor 0822 888 86630 Kami ulangi Di 0822 888 888 6630 Dan Sambil menunggu Penelfon kita akan baca Yang sudah masuk Pertanyaan ke Whatsapp Assalamualaikum Izin bertanya Ustaz Bagaimana Bagaimana Memberitahukan Kepada pasangan Atau ayah Anak-anak Agar berkata-kata Baik Di rumah Sering sekali Ayah anak-anak Berkata kasar Dan tidak pantas Misal Yang kasar lah Pokoknya Ustaz Dan sehingga Misal bodoh Dugoblok Dan lain-lain Sehingga terkadang Anak menganggap Bahwa itu adalah Kata-kata yang wajar Untuk diucapkan Kalau saya melarang Dia akan bertanya Usia berapa Boleh bicara Kata-kata tersebut Dan kalau saya Memberitahu pasangan Dia akan Ngambek Katanya Apa yang dia Ucapkan Selalu salah Jazakallahu khairan Ustaz Jadi memang Kemitraan Atau partnership Antara suami dan istri Itu Suatu hal yang penting Sekali Apalagi Sosok suami Adalah pemimpin Ya Karena anak-anak itu Juga banyak belajar Tanggung jawab Dan belajar Adap Juga dari bapaknya Kalau bapak itu Sikapnya kasar Ucapannya jelek Dan buruk Ya tentunya Ini akan Menjadi Presiden buruk Buat anak-anak Anak-anak juga Akan cenderung Untuk mengikuti mereka Untuk mengikuti bapaknya Lalu apa yang harus Dilakukan oleh istri Dalam hal ini Ya tentunya Yang pertama sabar Karena ini ujian dari Allah Karena itu pasangan Anda Sejatinya juga Merupakan ujian dari Allah Ya Dan ini konsekuensi Tidak lepas dari Kesalahan kita Ketika kita memilih Pasangan Kenapa? Karena pasangan yang kita nikah Itu juga Ya Sebab dari pilihan kita juga Kita yang mau menerima dia Dan sehingga Apapun Ya kondisinya Ya maksudnya Baik dan buruknya Kita harus terima Kita harus sabar Menghadapinya Karena Sebagaimana dia punya Kelemahan Kekurangan Kita pun juga sama Punya kelemahan Dan kekurangan Itulah fungsinya Pernikahan Kita saling Melengkapi Saling mengingatkan Saling menasehati Dengan Atas dasar cinta Karena Allah Ya Lalu kemudian juga Yang gak kalah penting Ya Bisa jadi Bapak seperti ini itu Karena dia belum belajar Ya Dan Orang yang tidak belajar Itu biasanya Jauh dari hidayah Nah Ketika Anda Pasangan Istri misalnya Anda itu Tahu Anda ngerti Berarti Anda dapat Hidayah dari Allah Dan ini biasanya Karena kita belajar Kita menuntut ilmu Oleh karena itu Yang kita harus lakukan Adalah bagaimana Supaya hidayah itu Juga sampai Kepada pasangan kita Dan itu juga Membutuhkan cara Teknik Gak sembarangan Artinya Bukan artinya Kita habis ngaji Belajar Kemudian suami Kita ceramai Yang namanya manusia Itu apalagi Yang belum belajar Yang masih dipenuhi Dengan kejahilan Itu biasanya Akan lebih Mengikuti Hawa nafsu Ego Apalagi dengan Cara-cara ya Seperti misalnya Dia digurui Kamu ini udah Kayak apa aja Menggurui aku Itu malah Malah tidak efektif Karena yang namanya Da'wah itu Tidak mesti harus Dengan lisan Bisa juga Da'wah itu bilhal Da'wah dengan perbuatan Artinya ketika kita Misalnya Sudah ngaji Kita sudah mendapatkan Hidayah taufik Dari Allah Kita harus bersyukur Kepada Allah Kita jaga Dan kita upayakan Bagaimana orang terdekat kita Orang yang kita cintai Mendapatkan hidayah pula Dan hidayah ini Ada sebab-sebabnya Di antara sebabnya Adalah kelemah lembutan Artinya ketika kita Sudah belajar Kita harus semakin Lemah lembut Dengan orang yang kita cintai Suami kita Kita semakin Lemah lembut Dengan dia Kita semakin Menjauhkan kata-kata Yang sinis Kata-kata yang Mencibir Kata-kata yang ketus Tapi kita semakin baik Dan kita Melakukan pendekatan Daripada kita Mengoreksi dia Itu Kaedahnya Sama umumnya Kita koneksi dulu Koneksi dulu Kita ambil dulu hatinya Ta'lif uluk-uluk Dengan cara apa? Dengan cara kita Semakin santun Semakin melayani suami Semakin menyayangi dia Kita banyak Menunjukkan ekspresi cinta Sehingga suami Sehingga suami akan merasa Ini istrinya Setelah belajar Semakin baik Sama dia Itu akan menjadi Sebab hidayah Dan Ketika Ya Apa namanya Hatinya sudah Mulai meluna Dan sudah Apa namanya Terbangun koneksi Maka anda memberikan Koneksi Akan lebih baik Dan ini tampak Kenapa Alasan suami Ketika diingatkan istri Dia mengatakan Kenapa sih Yang aku lakukan itu Kok selalu jelek Padahal kita tahu Saya yakin Tidak semua yang dia lakukan itu Semuanya jelek Gak setiap waktu Dia ngomong-ngomong jelek Kenapa dia ngomong jelek Karena memang Ketika itu Dia lagi Lagi marah Lagi emosi Lagi kesel Lagi jengkel Dan ini Diekspresikan oleh Sebagian orang Ya Nah Kemudian Cara penyampaian Mengingatkan Mas kamu kenapa sih Mas kok ngomong kayak gitu Mas Ngomong-ngomong jelek Sama anak-anak kayak gitu Nanti kan itu jelek Kamu kenapa sih Kok nganggap aku jelek Karena kenapa Yang diperhatikan oleh suami Adalah itu tadi Ucapan istri Yang mengkritisi dia Dalam hal kejelekan Seakan-akan bahwasannya Dia Apa namanya Selalu jelek Nah makanya Ini suatu hal yang berat memang Karena umumnya wanita Itu biasanya seperti itu Ini udah digambarkan oleh Nabi yang mulia Ini suatu senang Mau diakui Ataupun tidak diakui Karena Nabi adalah Sosok manusia Yang paling mengerti Tentang kondisi manusia Termasuk wanita Karena Itu Nabi mengatakan Ketika Nabi SAW menjelaskan Bahwasannya banyak penghuni neraka Itu adalah wanita Kemudian Nabi katakan Karena Bikufrihin Kemudian sahabat bertanya Apakah mereka itu Apa namanya Karena mereka itu Yakfur Nabi Allah Apakah mereka itu Kufur kepada Allah Tidak Tapi yakfur Nabi Ashir Mereka itu kufur Kepada kebaikan-kebaikan suami Disebutkan oleh Nabi Maksudnya apa Suami itu sepanjang tahun Berbuat baik Melakukan salah satu Yang diingat Cuman salahnya satu Kemudian dikatakan Kamu kenapa sih Kok gak pernah berbuat baik Sedikitpun gitu Ini sebenarnya Ya ikhwah Hadith Nabi ini Ini Sebenarnya sebagai Informasi yang Baik Apa maksudnya Untuk laki-laki Dan untuk wanita Untuk laki-laki Ketika dia dengar Hadith seperti ini Ini bukan dijadikan Sebagai legitimasi Dia melakukan Keburukan untuk Apa namanya Melabeli wanita Ini Ini gak Gak benar Ini malah Salah kaprah Ketika dia tahu hadith ini Itu Wah memang wanita Kayak gitu Jadi cuman sebagai Label dia Apalagi melegitimasi Perbuatan buruk dia Kepada istrinya Ini tentunya Suatu hal yang jelas Keliru Seharusnya ketika Dia tahu seperti ini Dia akan belajar Untuk apa Tasamuh Ya Kalau istrinya Melakukan seperti ini Jadi dia akan Tasamuh Karena memang Nabi sudah menerangkan Dan ini tugas kita Untuk apa Meluruskannya Dan Nabi menggambarkan wanita Itu seperti Tulang rusuk Yang bengkok Kalau dipaksa Dia akan Akan patah Ini mengajarkan kita Sebagai laki-laki Untuk apa Untuk toleransi Toleran kepada para wanita Dengan Ucapan-ucapannya Nah ini tentunya Bagi mereka yang sudah Dapat hidayah dari Allah Kalau yang gak Dapat hidayah ya Tentunya mereka akan Melakukan Kezoliman-kezoliman Dasar kamu wanita Gak tahu diri Itu malah akan marah Atau malah akan menjadikan Ketika dia tahu hadith ini Hadith ini Melegitimasi Perbuatan buruk dia Padahal Nabi gak pernah Mengatakan ini Untuk melegitimasi Perbuatan buruk suami Tidak Atau untuk mencap istri Untuk melabel-abel istri Kamu dasar wanita Gak tahu terima kasih Bukan seperti itu Nabi ajarkan ini Agar kita Para laki-laki tahu Bagaimana sifat wanita Kita akan menghadapi Dealing dengan Sifat wanita Seperti ini Apa yang harus kita lakukan Ini sebagai prepare Nah sementara di sisi wanita Ini hadith ini Adalah sebagai cambukan Bahwasannya ternyata Kebanyakan wanita Seperti ini Dan ini bukan artinya Menjadi Legitimasi pula Bagi wanita Ya memang kita seperti ini Kita memang diciptakan Seperti ini Kalau memang diciptakan Seperti ini Ya berarti Seakan-akan bahwasannya Nabi mengatakan Wanita memang Tempatnya neraka Padahal tidak demikian Ini sebagai bentuk Tahdir peringatan Dari Nabi Ya dari perbuatan Wanita yang harus dihindarkan Agar wanita sadar Ya Karena Mungkin tanpa Tanpa dia sadari Ya awalnya Dia mengucapkan Kata-kata buruk Seperti itu Apa namanya Maksudnya dia Kamu itu gak pernah Berbuat baik sih Dengan aku Padahal ini suaminya Banyak berbuat baik Ini mengajarkan Supaya apa Wanita berhati-hati Dan tetap berusaha Untuk menghadirkan Kebaikan-kebaikan Suaminya Nah juga sama Dalam hal ini Ini suami punya Kejelekan Kita tahu ini kejelekan Ucapan jelek Ya kita ingin Mengoreksi dia Cara mengoreksi itu Sebagian orang Pengen cepat-cepetan Langsung diingatkan Tapi kita tahu ya Ya bahwasannya Kita cuma bisa Menasehati Diterima atau gak Diterima memang Itu adalah haknya Allah Tapi cara itu penting Proses itu penting Nah Memang kalau kita Dari pelan-pelan Kita coba Mengambil hati suami dulu Kemudian kita berusaha Untuk ta'lif full-full Melunakan hatinya Hatinya kita ingin Memperkuat koneksi kita Bonding kita Teaching kita dengan suami Ini lebih butuh waktu Tapi ini insya Allah Akan lebih efektif Kenapa? Disitulah hidayah Allah Akan lebih mudah turun Dengan sebab-sebab Seperti ini Karena manusia umumnya Senang dengan kelemah lembutan Senang dengan cinta kasih Senang dengan perhatian Baru kemudian Kita ajak nih suami Untuk ngaji Untuk belajar Untuk turut mendengarkan Kita kasih hadiah buku Tentunya dengan cara-cara tadi Kita Masakkan dia Makanan yang dia sukai Kemudian kita layani dia Dengan sebaik-baiknya Melayani suami Dan seterusnya Itu bagian dari Ibadahnya wanita Anda itu akan diganjar Pahala Dengan Anda melakukan Hal-hal seperti ini Ya Kadang-kadang wanita itu Gak mau melayani suaminya Karena suaminya Berbuat buruk Dia nganggap Suamiku kayak gitu Ngapain aku mau Melayani dia Padahal melayani suami Berkhidmat kepada suami Itu perintah Allah Itu perintah Allah dan Rasulnya Seharusnya kita lebih Mendahulukan perintah Allah Dan Rasulnya Bukan lebih mendahulukan Perasaan kita Kemarahan kita Nah apabila kita Mendahulukan perintah Allah Dan Rasulnya Itu biasanya Dampaknya Akibatnya akan lebih baik Ya Bisa jadi itu sebab Allah memberikan hidayah Kepada suami kita Akhirnya suami kita Dapat hidayah Menjadi sosok laki-laki Yang soleh yang baik Akhirnya Anda Akan diberikan kemudahan Oleh Allah Ya Di dalam mengarungi Bahtera kehidupan Yang penuh dengan ujian ini Dengan sosok pemimpin Yang baik Sehingga Anda Dikumpulkan di dunia Dan Anda juga Kelakakan dikumpulkan Di Janahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tentunya Yang kita harapkan Dan karena itu Jangan lupa berdoa Cari waktu-waktu Mustajabah Doakan terus suaminya Ya Dan juga anak kita Ya Nah ini juga yang harus kita Terus kemudian yang terakhir ya Tentang Kita ajarkan anak Terus kemudian anak Mengatakan Tadi ya Kalau gitu Ini di usia berapa Kita boleh ngomong seperti itu Kita katakan Di usia berapapun Kita gak boleh ngomong kasar Kita gak boleh ngomong Buruk ya Kecil ataupun dewasa Gak boleh kita Bicara kasar lu Tapi Mi Kenapa Abi kok Kok ngomongnya kasar Seperti itu Ya Maka kita jelaskan Ya Mungkin Abi belum tahu Atau Abi lupa Atau Abi Kita berikan udhur Dan kemudian Intinya gini Yang salah salah Meskipun itu dilakukan oleh orang yang kita sayangi Orang yang kita cintai Tapi tentunya Ya konsep Salah ini Harus Harus sudah kita Salah benernya harus sudah kita Kita Apa namanya Kita tanamkan dulu Baru kemudian setelah itu bagaimana cara Menyikapi kesalahan Ya diantaranya Ya kita sabar ya Menghadapi Abi ya Mungkin Abi belum tahu Atau belum dapat hidayah dari Allah Atau karena ini dan karena itu Ayo kita doakan Abi Atau kita ingatkan ya Jadi seperti itu seharusnya Allah langsung Baik Ustaz Jazakallah Wa'alaikum Semoga tadi bisa Menjawab pertanyaan Ibu yang bertanya Dan Kodallah Masya'afal Ustaz Masih banyak pertanyaan masuk Cuma waktu kita Sudah habis Karena setelah ini Insya Allah Kita masih ada kajian Minhajul Muslim Bersama Ustaz Abu Ali Mungkin sebelum kita Tutup petuan kita Ustaz ingin menyampaikan Pesan mengenai Petemuan kita pada Pagi kali ini Ustaz Tafadol Ustaz Baik ya Wah jazak Allah Baik ini Bang Jiang ya Ini Nanti untuk kesempatan berikutnya Ya yang akan Memberikan kesimpulan Pernama pembawa acara ya Pernahosnya ya Karena biasanya Gitu itu inti-intinya ya Baik Jadi Gampang sekali Mulaikan Allah subhanahu wa ta'ala ya Mengenali anak itu Suatu hal yang penting sekali Dan ini suatu hal yang Niscaya Artinya ini Menghariskan kita Untuk terus belajar Karena Ketidaktahuan kita Atau kejahilan kita Dengan sifat-sifat Dan karakter anak Itu akan menggiring kita Berbuat kezaliman Sadar gak sadar Kepada anak kita Seperti misalnya Anak kita muda Mudah membantah Anak kita banyak bergerak Gak bisa diem Kemudian Anak kita juga Suka bertanya Karena kita gak tahu Akhirnya Seseorang itu cenderung Untuk apa Untuk memusuhi sesuatu Yang tidak dia ketahui Ini adalah Suatu Apa namanya Proverb ya Suatu apa namanya Pepatah yang umum Ya Jadi Al-insanu Manusia itu Adalah adu Musuh Ya Dari apa yang dia Tidak ketahui Atau cenderung Atau cenderung Memusuhi yang Tidak dia ketahui Akhirnya dia mengambil Sikap-sikap yang Tidak tepat Karena itu Makanya Sikap bijak Hikmah itu Harus diawali Dengan belajar Dengan ilmu Al-ilmu Kemudian juga Harus belajar Untuk bersikap santun Bersikap lemah lembut Karena ini adalah Kalau kita ibaratkan Ibaratnya ilmu Itu adalah Package Paketnya Maka Kesantunan Kelemah lembutan Itu adalah Convayernya Adalah mobil Transportasinya Yang akan menghantarkan Paket tersebut Tadi Nah kemudian Disitu ada Namanya Al-anatu Ta'anni Ta'anni ini Adalah Ketidak tergesa-gesaan Kesabaran Tidak tergesa-gesa Ya Jadi Kalau diibaratkan Ya Ta'anni ini adalah apa Adalah kemampuan Untuk Menyetir ya Untuk driving Manuver Tahu tentang rambu-rambu Dan seterusnya Artinya untuk sampai Menghantarkan Paket tadi Ya dia harus Tenang Dia gak boleh Tergesa-gesa Karena kalau dia tergesa-gesa Dia bisa melanggar Peraturan Atau bahkan kecelakaan Jadi disitu Harus ada kesabaran Ya Dan ini adalah Hal-hal yang harus kita Kita miliki Ya Harus kita berusaha untuk Memilikinya Ya Allah Alhamdulillah Ya Mudah-mudahan Allah Senantiasa Mengkaruniakan kepada kita Semangat untuk terus belajar Ya Kemudian Allah Berikan kita Kistiqomahan Dan kita juga Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa kesehatan Dan Bapak kita dijaga oleh Allah Dan juga keluarga kita Sahabat kita Dan pemuslimin Dari Wabah yang semakin Ya semakin parah ini ya Dan Ketahuilah bahwasannya Ya Wabah ini adalah ujian dari Allah Dan Ujian atau musibah itu Tidaklah lepas dari dosanya manusia Dosa kita Dan tidak ada yang bisa mengangkat Wabah ini kecuali Allah Karena itu Ya Kita sebagai kaum muslimin Tidak hanya Bersandar kepada sebab Dunia Sebab kauni Hanya prokes saja Tidak Itu wajib tetap Tapi Yang lebih utama adalah Kita harus lebih banyak Beristighfar kepada Allah Mohon ampunan kepada Allah Berdoa kepada Allah Di waktu-waktu mustajabah Kita lebih banyak Takharub kepada Allah Berzikir kepada Allah Tilawatul Quran Karena inilah sebab-sebab Yang akan Ya Menjadi Penyebab Allah Mengangkat segala bentuk Ujian dan musibah Yang menimpa kita Saat ini Wallahu ta'ala Wallahu ta'ala alam suhab Ya Akhirul kalam Ya Untuk penutupnya Kita serahkan Kepada Bang Jiang Subhanakallahumma walhamdik Asyadu allah ilah ilah Anta istagfiru kawatuhu Wilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairan Pada guru kami Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah ta'ala Yang sudah Meluangkan waktunya Untuk memberikan materi Pada pertemuan kita Pada pagi kali ini Dan insya Allah ta'ala Kita akan kembali bertemu Pada pekan yang depan Masih di Tema yang sama Yaitu Melindik anak usia 2 sampai dengan 7 tahun Atau gulam Insya Allah ta'ala Dan kami Seluruh kerabat kerja yang bertugas Mohon maaf Jika tidak semua pertanyaan Ataupun telepon Bisa kami sambungkan langsung Kepada Ustadz Untuk Diberikan jawabannya Dan insya Allah ta'ala Di pekan depan Bisa dicoba kembali Jika memang masih Bisa tersambung Akan kami sambungkan Kepada Ustadz Dan kami seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup pertemuan kita Pada pagi kali ini Dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!